Pasukan dari Rusia dan Uzbekistan ambil bagian dalam pelatihan tempur bersama di Uzbekistan. Sebuah video yang dirilis oleh kementerian menunjukkan prajurit melewati rintangan dan menembak di lokasi militer Termes dekat perbatasan Afganistan. Latihan bersama diadakan di tengah kekhawatiran di kedua negara bahwa situasi keamanan yang memburuk di Afganistan dapat meluas ke Asia Tengah. Rusia mengatakan 1.500 tentara Rusia dan Uzbekistan akan ambil bagian dalam latihan lima hari yang dimulai pada Senin. Sebagai tanda betapa seriusnya Moskow memandang potensi ancaman dari Afganistan, mereka mengatakan akan mengirim kontingen militer yang jauh lebih besar ke Tajikistan untuk latihan trilateral terpisah. Latihan terpisah itu diperkirakan akan berlangsung pada 5 hingga 10 Agustus dan melibatkan pasukan Rusia, Tajik dan Uzbekistan. Uzbekistan pada hari Senin mengatakan bahwa unitnya telah tiba di Tajikistan. Kementerian Pertahanan Tajikistan mengatakan bahwa latihan itu akan melibatkan lebih dari 300 kendaraan lapis baja, 25 helikopter tempur dan transportasi, serta sejumlah jet tempur dan pembom serta artileri yang dirahasiakan. Keamanan telah memburuk dengan cepat di Afganistan ketika Amerika Serikat menarik pasukannya. Moskow khawatir hal itu dapat menggoyahkan sayap pertahanan selatannya dan mendorong pengungsi ke halaman belakang Asia Tengahnya. Dari Termesus, Uzbekistan, Kontributor Nusantara TV melaporkan.